Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang simulasi traffic click sudah selesai kemarin Ketemuan ini kita akan membuat game sederhana game roket Pertama Anda buat folder roket Lalu di folder roket ini Anda siapkan file gambar roket Gambarnya bebas ya, tidak harus seperti ini Ini adalah contohnya Setelah Anda siapkan game roket Anda aktifkan program visual basic Klik tombol open Formnya ini Anda beri nama form roket Beri nama form roket Anda atur posisinya di tengah layar Start up position Ini Anda atur di center screen Ukurannya Anda atur tinggi formnya Tinggi 8000 Ini tidak mutlak di tier 8000 Hanya contoh tingginya 8000 Lalu kita atur lebernya 10.000 Setelah itu kita simpan dulu projectnya File save project Nama formnya form roket Form roket Jangan lupa Jangan lupa save in Lokasi penyimpanan Anda simpan di folder roket yang telah Anda buat Disimpan di folder roket yang telah Anda buat Nama formnya form roket Lalu projectnya Anda beri nama PL projek roket Sosifnya no Untuk menampilkan gambar roket Kita gunakan komponen image Kita drag-in di sini Ini kita beri nama roket Beri nama roket Supaya nanti gambar roketnya sebesar objek yang kita buat Sebesar objek ini Anda atur properti strip Stripnya true Gambar roketnya ditampilkan lewat properti picture Kita ambil gambar roket Gambar roket yang telah Anda siapkan tadi Roket cdg Klik open Kita atur Size-nya, ukurannya Ini tingginya kita buat 800 Big-nya 800 Lalu lebernya Lalu lebernya 600 Tadi lebar formnya 10.000 Lebernya 10.000 Kalau roket ini kita tempatkan di 5.000 5.000 dari kiri Ini kalau kita isi 5.000 Posisinya tidak Tengah persis Tidak persis seperti ini Ini karena Leber roketnya 600 tadi Lebernya 600 Itu lebar dari sini Ini 5.600 Kalau ingin ini posisinya di tengah-tengah 6.000 yang 5.000 ini ditempatkan di tengah roket Berarti posisinya 5.000 dikurangi setengah lebar roket Lebar roketnya Lebar roketnya 600 6.600 Lebar roketnya 600 Berarti posisi lef-nya 10.000 Dibagi 2 5.000 Dikurangi setengahnya 600 Dikurangi 300 4.700 Ini nanti posisinya ini bisa di tengah POM Di lef-nya ini Lef-nya 4.700 Lalu posisi dari atas Kita bulatkan nanti Dari atas ini kita bulat Misalkan 6.000 Nanti saat kita jalankan Pocket ini nanti kita gerakan Dengan tombol panah Di perbedaan utama dengan yang simulasi kemarin Simulasi kemarin objeknya bergerak Secara otomatis Tanpa penekanan tombol oleh user Kalau ini nanti objeknya kita gerakan Dengan tombol panah Dengan Campur tangan user Untuk mendeteksi Untuk mendeteksi penekanan tombol Kita buat Yang pertama kita atur dulu Variable-nya Kita buat variable-nya dulu Nanti roket ini Nanti roket ini kita gerakan dulu Kita beri nilai awal Kita beri nilai awal saat form aktif Form Prosedurnya aktif Kita beri nilai awal Kita beri nilai awal Variable Xure Xure ini nilai awalnya Sama dengan nilai property left Dari objek Roket ini Kita lihat left-nya Left-nya 4.700 Kita masukkan disini 4.700 Untuk mendeteksi Suatu tombol ditekan Penekanan tombol pada suatu form Kita gunakan objeknya form Prosedurnya Kedon Kita gunakan prosedur Kedon Di form Kedon Ini untuk mendeteksi Adanya penekanan tombol Pada saat formnya aktif Setelah itu kita deteksi Tombol apa yang ditekan Kita menekan tombol apa Menggunakan if Tombol apa yang ditekan Kode Kode Sekarang tinggal menentukan Tombolnya Kalau yang kita tekan Tombol panah kanan Kode-nya VB K Rage Jika kita menekan tombol panah kanan Maka Ini ada if Kita tutup And if Kalau kita menekan tombol panah kanan Objek roket Property Left Sama dengan Exure Berarti Leftnya sama dengan 4700 Supaya roket ini bergerak Bergerak ke kanan Nilai variable Exure ini Kita tambahkan Kita tambah Exure Sama dengan Exure Plus 50 Ini kalau kita menekan tombol Saya gunakan ini Supaya jelas Sebut ini Jadi kalau ini ditekan panah kanan Nanti ini perintah ini jalan Exure-nya bertambah Bentar ya Ini ada kesalahan Ini harusnya sama dengan Exure Sama dengan Exure Plus 50 Ini kalau kita tekan panah kanan Ini bergerak Di panah kanan Sekarang kita deteksi yang panah kiri Kalau kita tekan panah kiri Panah kiri ini nanti akan bergerak ke kiri Kita tutup dulu Jika kita tekan panah kiri Berarti if K code K code Sama dengan VB K Left Maka Rocket Titik Left Sama dengan Exure Di panah kiri kanan pakai Exure Horizontal Kalau Exure Sama dengan Exure Kalau ke kiri Nilainya semakin kecil Minus Minus 50 Ini yang kita tekan panah kanan Plus 50 Kalau kita tekan panah kiri Minus 50 Ini untuk pergerakan horizontal Kanan dan kiri Sekarang kita buat untuk menggerakkan vertikal Atas dan bawah Kita lihat dulu untuk pergerakan vertikal Nanti yang kita gunakan property top Cerak dari tepi atas form sampai posisi objek Kita lihat dulu property top Nanti kalau topnya semakin besar objeknya semakin turun Kalau semakin kecil semakin ke atas Ini topnya di 6.000 Topnya 6.000 Kita buat dulu variablinya Public Ex Vertical Ex Ver As Integer Kita buat nilai awal Ex Ver Sama dengan Tadi topnya ini 6.000 Topnya ini 6.000 Kita masukkan 6.000 Sekarang kita deteksi penekanan panah atas If K Top Sama dengan Panah atas VB K Up And If Kita tutup And if Kalau ini vertikal Kita buat Rocket Titik Top 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 Sama dengan X Ver Kalau kita tekan panah atas semakin ke atas X vernya ini semakin kecil Tx ver Sama dengan X ver Min 50 Kita lihat hasilnya Ini kalau saya tekan panah atas Ini akan naik Semakin kecil Nilai topnya Objeknya semakin ke atas Yang terakhir kita buat Panah bawah Kalau kita tekan panah bawah If K K K Sama dengan VB K K D Panah bawah Ten Di roket Titik top Sama dengan X ver X ver Sama dengan X ver Semakin ke bawah Nilainya semakin besar Berarti plus Plus 50 Nah ini kode programnya Yang K Rich Panah kanan Pakai variable X Semakin ke kanan Semakin besar Berarti plus Plus 50 K B K Left Panah kiri X H Semakin ke kiri Semakin kecil Minus 50 Ini untuk yang Horizontal Untuk yang Vertikal Jika panah atas K Up Semakin ke atas Nilainya semakin kecil Minus 50 Yang terakhir Panah bawah K Den Semakin ke bawah Semakin besar Plus 50 Ini untuk yang Pernah atas Panah kanan Panah kurun Panah kiri Kalau ini sudah bisa Sekarang kita lanjutkan Dengan penyesuaian Gember Sesuai arah Gretnya Ini kalau panah kanan Gambarnya Harusnya Ujung roket ini Menunjuk ke kanan Ini kan masih tetap Menunjuk ke atas Jadi seperti geser Seperti tidak ke kanan Sekarang kita Buat Supaya nanti Kalau kita Tekan panah kanan Gambarnya ini Ke arah kanan Gambarnya ke arah kanan Pertama kita Siapkan dulu Gambar roket Yang ke arah kanan Untuk membuat Gambar roket Ke arah kanan Ini gambar aslinya Gambar roket Ini kita Copy dulu Ke kanan Copy Klik kanan Area kosong Pas Gambar roket Hasil copy Ini kita Putar Kita putar Ke arah kanan Klik Klik kanan Lalu klik Rotasi Clockwist Rotasi Clockwist Ini Memutar Sesuai Arah Jam Kanan Kalau Counter Clockwist Ini Berlawan Arah Jam Berarti Ke kiri Kita klik Rotasi Clockwist Gambarnya Berubah ke arah kanan Kalau nama filmnya Kita ganti Rocket copy Ini kita klik Kita ganti Namanya R Kanan Sekarang Kita Atur Supaya Kalau kita Menekan Panah kanan Gambar Rocketnya Ini Yang ke atas Diganti Ke arah kanan Panah kanan Gambarnya Kita ganti Rocket Titik Picture Gambarnya Gambarnya Sama dengan Load Picture Nama Gambarnya Nama 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 Filmnya Nama Filmnya Ini tadi R kanan Nini R kanan JPG Kita masukkan R kanan Titik JPG Kita 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 Jalankan Kita Tekan Panah kanan Kalau kita Tekan Panah kanan Ada pesan Ini File Not Found R kanan JPG Berarti Filenya Ini Tidak Ditemukan Tidak Ditemukan File JPG Kalau kita Klik Debug Salahnya Disini Kalau ada Panah Ada Simbol Ini Kesalahan Background Warna Kuning Kita Klik N Supaya Nanti R kanan Ini Bisa Diketahui Posisinya Yang Pertama R kanan Anda Tempatkan Satu Folder Dengan Program Untuk Mendeteksi Lokasi Drift Dan Folder Dari Lokasi Ini Kita Bisa Menggunakan Perintah APB APB Titik Pet APB Titik Pet Ini Menunjuk Posisi Folder Tempat Program Drift Foldernya Ini Ditambah Backslash Slash R kanan Kita Lihat Hasilnya Kalau kita Tekan Panah Kanan Gambarnya Berubah Tempat Ini Kalau kita Lihat Tinggi Dan Lebarnya Tidak Sesuai Gambar Roketnya Seperti Melebar Tidak Memanjang Kalau kita Buat Arahnya Ke Kanan Horizontal Nanti Lebernya Lebih Besar Dari Tinggi Midnya Lebih Besar Dari Hik Kita Balik Kalau Gambarnya Ini Vertikal Gambarnya Ke Atas Tingginya Hik Nya 800 Ini Lebih Besar Dari Midnya 600 Nanti Kalau Gambarnya Ini Kita Buat Horizontal Nanti Dibalik Hik 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 Tambahkan Kalau Ini Bergerak Horizontal Roket Ditek Hik Tingginya Di Rp600 Lalu Lebernya Roket Ditek Hik Ditek Ditek Hik Ditek Ini Kita Balik Arah Balec Buket Ditek Kira Kiri Caranya Sama Dengan Tadi Kita Copy Dulu Gember Yang Asli Klik area kosong, klik kanan, pass. Kita putar ya, klik kanan, kita putar ke kiri, berarti rotasi counterclockwise. Sudah ke kiri, klik, namanya kita ganti R kiri. Nah, R kiri ini sudah ke arah kiri. Kita masukkan ke sini, ini kita copy saja perintahnya. Kita ganti R kanannya, ini kita ganti R kiri. Ini panah kanan ke arah kanan, panah kiri ke arah kiri. Berikutnya yang panah atas, panah atas nanti roketnya ke arah atas. Ini yang roket ke arah atas sudah ada, ini ke arah atas. Berikutnya yang ke arah atas. Kita copy perintahnya tadi. Ini ke arah atas, ini dibelik. Tingginya lebih besar dari lebernya. Bignya 800, bignya ini kita rubah 600. Lalu, nama koinnya roket. Ini yang panah kanan, panah kiri, panah kiri, panah atas. Yang belum bawah, bawah ini masih menggeser ya. Kita buat gambar roket yang ke arah bawah. Kita copy lagi. Klik kanan copy, klik area kosong, pas. Klik kanan, pas. Chambernya kita putar ke arah bawah. Klik kanan, rotasi crowdways. Ini dibutar ke kanan. Kita putar lagi. Klik kanan, rotasi crowdways. Namanya kita ganti R bawah. Klik kanan, kita copy kan dari R atas. Namanya ini kita ganti R bawah. Ke panah kanan, ke arah kanan, roketnya ke arah kiri, ke panah atas, ke panah bawah. Sudah lengkap ya. Kemper roketnya sudah sesuai dengan arah-arah panah. Sampai di sini, silakan kalau ada yang Anda tanyakan tentang game roket ini. Jadi design formnya hanya seperti ini ya. Anda buat pakai image ini ya. Pakai image, beri nama roket. Jangan lupa, streetnya diatur ya. Streetnya Anda atur ke true. Ini kalau tidak Anda atur ke true, gambarnya tidak bisa sebesar objek. Seperti ini ya. Ini ya tadi 800. Bebernya 600. Ini desainnya hanya seperti ini ya. Kalau kode programnya, Anda buat variable X-sure, ini untuk variable horizontal, panah kiri dan kanan. X-sure vertikal ini untuk panah atas, panah bawah. Anda buat nilai awal, X-sure 4.700. Ini diambil dari nilai property left. Left-nya 4.700. Lalu yang vertikal diambil dari property top. Top-nya 6.000 ini dimasukkan ke X-sure. K-down ini deteksi adanya penekanan tombol saat formnya aktif. Tombol apa yang ditekan pakai if-key code. Kalau panah kanan, VBK reach. Panah kiri, VBK left. Panah atas, VBK up. Kalau panah bawah, VBK down. Ke horizontal, panah kiri, kanan pakai titik left sih. Pakainya titik left. Kalau yang vertikal, atas bawah, pakainya titik top. Kode programnya untuk sementara belum saya share ya. Anda kalau mau nyubah, nanti bisa memutar videonya. Anda ikuti kode Google yang ada. Kalau mau langsung dicoba, ya apa-apa. Kalau Anda mau langsung nyubah, Anda tinggal. Anda langsung coba. Gembernya roket bebas. Gember roketnya enggak harus seperti ini. Anda cari sendiri di Google yang baru roket. Belum ya. Ini baru ke-1. Nanti dua kali pertemuan ini aja. Yang gember roket ini dua kali pertemuan. Nanti yang pertemuan minggu depan kedua, nanti ada pesawatnya aja ya. Nanti di atas ini kita tambahkan pesawat bergerak horizontal. Lalu nanti ada cara menimbek, untuk menimbek dari roket ini kita tambahkan peluru ke pesawat. Oke, kalau belum ada pertanyaan bisa Anda coba ya. Nanti kode programnya kalau belum bisa, bisa Anda lihat di videonya. Sementara Anda lihat di video. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Oke, terima kasih atas kejadiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.